Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikut ini adalah cara mengatasi flashdisk yang tidak bisa digunakan untuk mengkopi file disini saya akan coba mengkopi file dari laptop ke flashdisk flashdisk nya disini terbaca sebagai USB Drive G kita kita coba langsung paste pada flashdisk nya Hai dan ternyata tidak bisa muncul peringatan seperti ini Coba klik three again tetap juga tidak bisa bagi teman-teman yang mengalami masalah seperti ini silahkan disimak cara mengatasinya ada beberapa cara untuk mengatasinya disini saya akan bagikan cara yang paling mudah yaitu dengan kita menggunakan sebuah aplikasi nama aplikasinya adalah Ratul ukurannya tidak sampai satu MB link download ada di deskripsi pertama-tama kita ekstrak dulu file aplikasinya kemudian kita langsung jalankan aplikasi Ratul nya oke aplikasinya sudah terbuka tampilannya seperti ini kita tinggal pilih saja yang paling atas ini allow rate and write kemudian klik apply change klik ok baiklah sekarang kita coba untuk mengkopi lagi file dari laptop ke flashdisk nya tadi baiklah dan sekarang flashdisk nya sudah bisa digunakan kembali untuk menyimpan file demikian video tutorial kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh